Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Firdus Komputer. Video kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan tentang access host script Windows dinonaktifkan pada mesin komputer atau laptop. Jadi teman-teman, ini biasanya terjadi pada saat kita beraktifitas dengan menggunakan CMD. Misalnya pada saat kita mengecek masa expire pada Windows dengan menggunakan CMD atau melakukan aktifasi Windows menggunakan CMD atau bisa saja menghilangkan notifikasi atau pesan terkait dengan masa lisensi Windows yang mau expire dengan menggunakan CMD. Selalu bermasalah dengan akses host script Windowsnya. Jadi teman-teman, sebagai contoh misalnya seperti ini teman-teman, kita ketik CMD, kemudian klik kanan pada comment from, run as administrator, lalu ketik yes. Kita ketik SLMGR untuk mengecek masa expire dari Windows ini ya teman-teman ya. SLMGR, huruf kecil semua, spasi, strep, expr, kemudian kita enter. Nah, dia akan muncul notifikasi seperti ini teman-teman, Windows script host. Nah, ini ketika teman-teman melakukan aktivitas dengan CMD selalu gagal atau muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini berarti akses host script Windows dinonaktifkan pada mesin ini teman-teman. Jadi, segala bentuk aktivitas kita terkait dengan CMD itu tidak akan berhasil teman-teman. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini sangat mudah sekali teman-teman. Kita oke dulu, kita close bagian ini dulu teman-teman. Jadi, teman-teman, untuk mengatasi masalah seperti ini, ada beberapa hal yang perlu kita setting terlebih dahulu atau kita ubah pada bagian registry editornya. Caranya, teman-teman, yang pertama kita masuk pada kolom pencarian atau klik start. Kita ketik registry, registry editor yang ini teman-teman ya. Kemudian kita klik kanan, pilih run as administrator atau langsung open saja. Kemudian klik yes. Setelah muncul seperti ini teman-teman, saya perbesarkan dulu. Setelah muncul seperti ini. Kemudian teman-teman, kita klik pada bagian ini. Hakei current user. Klik pada anak-anak. Kemudian kita masuk pada software. Kita klik pada bagian ini. Lalu kita cari Microsoft. Nah, bagian ini teman-teman ya. Microsoft, kita klik. Kemudian, kita scroll ke bawah, kita cari Windows Script. Perbesarkan lagi. Windows Script Hot. Yang ini teman-teman ya. Kita klik pada anak-anaknya. Kemudian, kita klik pada bagian setting. Nah, pada bagian kanan ini ada default dan enable. Pada bagian enable ini, kita buka atau klik dua kali. Dan, pada bagian video data, kita ganti angka 0 ini menjadi 1. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, jika teman-teman pada bagian ini ya. Pada bagian setting Windows Script Hot ini. Hanya ada default saja. Maka, teman-teman bisa menambahkan secara manual. Seperti ini. Kita klik kanan. Pilih new. Kemudian, kita pilih the word 32 bit video. Seperti ini. Lalu, kita ganti namanya dengan enable. Setelah itu, baru kita setting pada video datanya 0 tadi menjadi 1, teman-teman. Nah, ini saya hapus dulu. Jika itu, misalnya teman-teman hanya memiliki default saja. Enable-nya tidak ada pada bagian ini. Kalau sudah, teman-teman, kita close pada bagian ini. Kemudian, kita restart laptop atau visit kita. Kita tunggu sebentar sampai proses restartnya selesai. Saya skip saja, teman-teman. Oke, teman-teman. Setelah melakukan restart pada laptop atau PC. Kita coba tes dengan CMD lagi. Ketik CMD. Klik kanan pada comment from. Kemudian, pilih RAM as administrator. Kita coba cek masa expire dari Windows ini, teman-teman. Kita ketik slmgr. Spasi strmgr. Spasi strmgr. Kita enter. Nah, muncul seperti ini. Ada tanggal masa expire dari Windows edisinya. Itu artinya bahwa akses hotscript Windows yang dinonaktifkan pada mesin ini sudah dibuka, teman-teman. Sudah dibuka. Jadi, kita sudah bisa melakukan aktivitas atau mengoperasi dengan menggunakan CMD. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video tutorial ini memberi manfaat buat teman-teman sekalian.